Halo, saya Sereso, saya Pandita Arkam dan kali ini gue di DLL, dari luar lapangan dan kali ini gue ada di tengah-tengah dan di sebelah gue ini, kenapa ada ponakan-ponakan saya yang disini mereka saya paksa untuk ngomong di vlog saya mereka adalah Fikri dan ini Gian dua-duanya adalah orang di balik layarnya at-savetfootball underscore underscore-nya dua ya, karena saya sudah sudah dipakai jadi itu adalah Instagram yang isinya gak tahu nih, bocah-bocah ini isinya itu untuk menganalisa pertandingan sepak bola menarik sih, dan beberapa waktu yang lalu saya diajak mereka untuk isi podcast mereka dan ketika mereka izin main ke rumah saya, maka saya izinkan dengan catatan mereka mau bikin konten dengan saya kalau itu gak boleh pulang kalau itu gak boleh pulang karena tadi sudah saya jamu, saya kasih makanan makannya sudah saya kasih racun nah, dia itu penawarnya belum saya kasih jadi harus ngolong oke, saya ngobrol sama Fikri atau Gian dulu nih? boleh ya, awalnya awalnya, awalnya save-savetfootball itu dari mana Fikri? jadi kita tuh, saya tuh, pertama tuh sendiri aja tuh bikin di line kan bikin di line, jadi line itu kalau teman-teman kan pasti tahu ya mungkin yang millenial itu pengikutnya sama saya stud oke, soalnya rata-rata di line itu, millenial itu kayak grup kelas gitu-gitu oke, ya nah disitu karena gak ada copyright, karena jujurnya saya bukan orang yang bisa bikin desain ya, saya bikin di situ, karena kalau misalnya menemukan video highlight goal yang bagus bisa saya kasih ulasan sedikit di situ dan orang akan lepari gitu, sampai akhirnya perlahan-lahan adalah muncul apa namanya saya akhirnya punya ide, gimana nih kalau saya ini bikin podcast gitu tapi sebelumnya sudah ada sih beberapa orang yang join tapi ya mereka come and go aja oke, oke iya sampai akhirnya saya bikin podcast lalu, apa namanya masuklah Bang Hafiz dan Gian gitu oke, jadi itu tahun berapa? Maret, 22 Maret 2019 itu awalnya memang dari dulu memang suka menganalisa pertandingan segala macem gitu awalnya sih, awalnya sih gini mas awalnya kan, apa namanya, itu cuma angan-angan gitu orang kadang-kadang gini, ngeliat orang di TV, kok dia bisa analisis tapi kok gak lengkap mungkin karena nasi apa segala macem kan pertanyaannya gini, kalau sama-sama makan nasi berarti kita sama-sama bisa bikin nih oke gitu, akhirnya saya memutuskan untuk yang mana yang sudah saya pakai tiap hari ya sudah saya keluarin di situ, di line tuh gitu, akhirnya ada juga orang yang mau bergabung itu tahun berapa? 22 Maret 2019 12 Maret 2019 admin2 tahun amult 2 tahun seluruhan ya 2 tahun 2 tahun nah Gian itu orang pak ikut keberapa? atau quant essas keberapa? dari intinya apa nih std ter Hebrew Kalau dia tuh jadi gini, kan saya bikin grup-grup-grup-grup fanbase gitu lah Itu fanbase, maksudnya grup diskusi, jadi para admin atau siapa bisa diskusi disitu Nah tiba-tiba kita pengen rencana, kita kelompok-kelompok gini domisili, Jakarta, apemana gitu-gitu Nah pas udah tergabung disitu, tiba-tiba si Gian nih nawarin rumahnya Karena dia memang crazy rich juga, buat anak-anak-anak Jadi akhirnya dia menawarkan rumahnya, dateng tuh Saya ngeliat disitu, wah ini kayaknya gak bakal banyak juga yang dateng Dia pertamanya sungkan, wah kayaknya gue gak bisa jamu, kalau banyak orang gue gak bisa jamu yang layak Kata-kata gitu, wah tenang aja gak mungkin banyak gitu Ternyata yang dateng disitu cuma tiga orang Yang ngumpul, karena memang saya gak pengen ini sih mas Gak pengen ngumpul, punya temen baru aja gitu Terus tiba-tiba ada salah satunya Gian tuh Nah si Gian itu akhirnya pas terakhir-akhir di tengah-tengah berulang Berulang saya bilang gini, lu mau ikut gak ngobrol-ngobrol di podcast gitu Terus habis itu, kalau serius deh, minggu depan ke rumah gue gitu Di Tangsa sini, kan waktu itu dia di rumahnya di Ciganjur Jadi maka masa itu saya bukan enggak ditakung Oh, karena crazy rich di rumahnya banyak gitu Oke, 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 gitu Oke, siap, siap, siap Nah, terus Gian ketika diajak itu gimana? Kan, kalau Fikri kan mengawali nih Ya Gian itu membawa kelebihan apa di Cifit waktu itu? Waktu itu, pokoknya ngomong sama Fikri Kebetulan sebelum join OC, Fikri kan nanya ya Apa alasan untuk gabung sama Cifit Coba ya Fikri? Saya sendiri sih ngomong, saya mau diskusiin bola Eropa dan Asia Karena kebetulan saya kan dengan bola Asia nih Oke Mungkin ya, bisa dibilang dari beberapa admin Cifit Coba Ya, saya alihnya lah ke bola Asia Saya kebetulan membawa kelebihan sih Ya, di pengetahuan di bola Asia itu Oh, iya 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 Kata-kata kan begitu ya Ya, so you don't know Fikri, mungkin Kemang, nggak Iya, iya iya Gitu sih paling Tapi yang ngisi konten kan Kebanyakan kalau saya lihat di postingan itu kan Ada Rik Apa? Fadike itu apa yang namanya? Factorik Factorik Itu telanggah saya di Wonogiri Dan salah sangkat Dia pikir saya tinggal di Wonogiri Saya tinggal di Wonogiri Salah sangkat ya Lalu Riko Anda ditinggal ya Sebenarnya Riko Selalu bikin desainnya ya Terus penulisnya si Gian Biasanya 90% Saya ngisi konten IG Oke Sesannya Fikri Biasanya Jadi teman-teman kalau pengen lihat Analisa Terutama Kan ini simak brand local juga lagi mati nih ya Jadi Ada tuh analisa Stefano Kugura Teko ada Tapi Lebih-lebihnya ketika Menariknya ketika ada Ozil sedang ramai Mereka membahas soal Posisinya Ozil itu siapa Dan itu Saya tuh orang yang tidak tertarik dengan heraka gitu Tapi gara-gara mereka Jadi tertarik Gara-gara follow mereka Dan diajak podcast mereka Saya tertarik gitu Nah Tujuan kedepannya kira-kira seperti apa Civic Mimpinya seperti apa Oke Jadi kalau mimpinya sih gini Kan kalau Media tuh Mungkin kan itu kan hanya di sosial media gitu ya Sesuatu hal yang kita gak bisa bersentuhan langsung gitu Iya kan Nah tapi kalau Saya sih secara planning sih Pengen nantinya bisa berkontribusi langsung ke sepak bola Indonesia Entah itu nantinya kita bakal Memperkenalkan SSB mungkin Atau apa segala macem Kita bisa bantu Pengembangan sepak bola langsung Nah itu Visi saya sih nanti ada di situ gitu Tapi Balik lagi kan Itu Apa namanya Langkah yang butuh Proses gitu kan Gak mungkin Gak mungkin instan gitu Jadi ya buat teman-teman Nanti Cek aja di sepak bola Kita update perkembangannya gitu Oh Karena balik lagi Kalau kita udah bisa Ngasih tau tentang sepak bola luar Kita juga punya tugas Untuk ngasih tau sepak bola negeri sendiri Oke Nah kira-kira nih Kalau Gian Ya Apa yang mau pengen dikembangin lagi Dari 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 diri Gian Untuk save it football Dan untuk pengetahuan sepak bola Kalau saya sendiri sih Karena saya masih muda juga Oke Pasti saya juga Masih kebetulan Pengen belajar lagi Biar mungkin nanti Untuk membuat konten Semakin mudah diterima orang Bisa semakin Mengedukasi juga Oke Siapa tau udah bercewe juga ya Udah ada Gak tau kan lo Oke Terus 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 Sama kayak Fikri lah Pengen punya kontribusi juga Untuk kemajuan sepak bola lokal ya Apalagi Ya kalau kita bicara tentang sepak bola modern Kalau di Indonesia Mungkin takannya masih kurang lah Nah Dengan ilmu yang Mungkin Saya milikin Dan juga temen-temen sepak bola lainnya milikin Kita pengen coba Merubah mindset itu Di mata supporter Oh Model itu sepaknya apa Lomainan itu sepaknya apa gitu Karena biar up to date aja lah Dengan Negara-negara sepak bola Asia lainnya Sudah maju Oke Seru ya Kenapa ini cuma satu segmen Karena mereka hanya layan satu segmen Karena kalau banyak segmen Nanti malah Ini Malah kemana-mana Dan nanti gak Gak surprise Savagefootball itu kayak apa gitu Tapi ya pasti Terima kasih sudah datang ke rumah saya Oke Terima kasih sudah mengisi Salah satu Playlist saya di Vlog saya Yang pasti Savagefootball semoga selalu jaya Makasih ini di jamu juga Yang pasti Savagefootball harapan saya ya Saya punya harapan Mengedukasi banyak orang Terutama orang yang awam Menonton pula Benar-benar Disamping sedikit mikir Mereka juga Terhibur Iya benar Dan ilmunya tambah Dan semoga Share ilmu seperti Savagefootball Membawa berkah Oke Thank you buat Fikri Dan buat Gian Yang pasti Tidak perlu nonton Tidak perlu subscribe Tapi tonton terus Vlog-vlog saya Oke Saya Sireso Saya Panditarka Gian dan Fikri Stay Healthy Stay Healthy Thank you Pak Sesto Atas gabungan makannya Ciao Terima kasih Terima kasih